hai 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 jumpa lagi di channel nuna kepo di video kali ini nuna pengen sharing drama yang dibintangi jung yong ha bagi kalian yang belum familiar jung yong ha merupakan vokalis dari bensi ngu untuk info lebih lengkap mengenai gramanya yuk langsung saja drama ini bercerita mengenai Hong Ji Ah yang merupakan pengusir hantu yang handal namun tidak bisa mengusir ibunya sendiri sehingga tinggal di rumah tua bersama ibunya agar ibunya tidak sendirian Hong Ji Ah kemudian bertemu o inbem yang bekerja sebagai pengusir hantu palsu siapa sangka saat kematian ibu Hong Ji Ah berhubungan dengan kematian paman o inbem dimana o inbem ternyata paranormal spesial yang sangat dibutuhkan Hong Ji Ah untuk mengirim roh ibunya ke kedamaian di drama ini dia merupakan pemeran utama yang berperan sebagai sanmaro drama ini bercerita mengenai Yun so yang yang merupakan seorang pemandu wisata di Perancis dimana memandu sekelompok grup yang memiliki karakter yang berbeda-beda awalnya mereka tidak ingin ikut campur dalam kehidupan masing-masing namun lama-kelamaan tumbul kakeraban dan cinta diantara mereka drama ini bercerita mengenai Pak Dal Hyang yang merupakan seorang pemuda miskin yang berjuang keras ingin menjadi pasukan istana agar bisa menikahi perempuan yang dicintainya namun ternyata gadis yang dicintainya sudah menikah sehingga nantinya Pak Dal Hyang yang berjuang keras melindungi gadisnya yang berada di istana di sini dia berperan sebagai Pak Seju yang merupakan cebol pemilik YBS television yang menyamar menjadi seorang Vijay di perusahaannya sendiri drama ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Namire di tahun 2043 melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk mencegah dirinya yang berusia 32 tahun menikahi pembawa berita kinshin di sini dia hanya sebagai cameo yang muncul di episode 13 sebagai mantan murid yisu drama ini bercerita mengenai kisah empat pria berusia empat puluhan saat mereka melalui cinta perpisahan kesuksesan dan kegagalan ceritanya termasuk hubungan romantis antara kim doji seorang arsitek dengan lidah yang pedas dengan guru sekolah menengah yang ketat so isu yang bekerja sambilan sebagai wasit di pertandingan bisbol awadir drama ini bercerita mengenai kisah cinta antara Lee Ki Won yang memainkan instrumen tradisional Korea dengan Lee Sin yang mengambil jurusan musik modern dan juga terkenal karena merupakan vokalis dari band destructif di sini dia berperan sebagai Kang Si Woo yang merupakan personil dari band A Angel drama ini bercerita mengenai Minyu yang terpaksa menyamar menjadi saudara kembar laki-lakinya yang bernama Gominam sebagai personil baru grup A Angel nah dari sinilah kisah seru mulai terjadi yang nantinya ketiga personil A Angel jatuh cinta dengan Gominam namun dipendam karena mereka pikir jatuh cinta dengan laki-laki nah itu dia dapet drama yang dibintangi oleh Jung Yong Hwa sampai disini dulu ya sampai bertemu lagi dengan Nuna Kepoda